Intro Peraturan daerah Perda DKI Jakarta tetap menanggul dengan virus Corona Ternyata telah ditandatangani oleh Gubernur Anies Perswedan seminggu yang lalu Perda Corona DKI mendapatkan nomor Perda nomor 2 tahun 2020 Perda Corona DKI ditandatangani Anies pada 12 November 2020 Dengan pengasaan itu, Perda tentang penanggulan COVID-19 DKI sudah bisa diterapkan Di tempat lain, Satuan Polisi Pamong Peraja dan di Sub Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Terus melakukan razia protokol kesehatan Di masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi ini Razia masker dilaksanakan di depan kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 19 November 2020 Dalam razia yang digelar selama 2 hari itu, masih saja ditemukan pelanggaran protokol kesehatan Khususnya di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Razia ini adalah kondisi penanggulan perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penanggulan hukum protokol kesehatan Sebagai upaya penjagaan dan pengendali virus Corona atau COVID-19 Dalam operasi ini, masih banyak warga yang terjari ngerajian masker Yang kurang kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan Penjagaan COVID-19 Sementara itu, PLT Kasat PPP Kecamatan Jagakarsa, Dwi Wahyu Sudarianto Mengatakan pihaknya terus melakukan operasi tertip masker Dan melakukan himbauan demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan protokol kesehatan Penjagaan COVID-19 Dalam hari ini, setiap hari kita melaksanakan dua kali Pagi, sore, malam pengawasan tempat-tempat usaha Hasil masyarakat kayaknya sudah mulai terlena Sudah mulai bosan menggunakan masker Saya, Satpol PP, bersama Dinut dan Tiga Pilar Tidak bosan-bosan yang mengingatkan masyarakat Agar selalu menaati peraturan 3M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan Kita tidak pandang dulu Dalam melaksanakan penertiban Siapapun yang tidak memakai masker Akan kita berikan sanksi sosial Untuk sanksi sosial kita ada menyampu ya Menyampu fasilitas umum Para pelanggar juga dikenakan sanksi kerja sosial Karena tak menggunakan masker di PSB transisi Dengan dilakukannya pembersihan fasilitas umum Di kecamatan Jakarta Karsa Dengan menyampu jalan Gunawan Jakarta Selatan mengabarkan